Yang memirsa MFA pelajar di kota Jambi yang menjadi kurir ganja mengaku diupah 20 ribu rupiah oleh kakak kandungnya untuk sekali pengantaran ganja. Seorang pelajar sekolah menengah atas di kota Jambi berinisial MFA menjadi korban eksploitasi oleh kakak kandungnya sendiri. MFA yang masih duduk di kelas 2 SMK ini diperintahkan oleh kakak kandungnya yang berinisial RZ untuk mengedarkan narkotika jenis ganja kepada pembeli. Kasub D3 di Tres Narkoba Polda Jambi AKPB Mat Sanusi mengatakan sejauh ini MFA sudah 10 kali mengantarkan ganja kepada pembeli. Ia mengaku hanya diupah sebesar 20 ribu rupiah setiap kali pengantaran ke pembeli. Sanusi menjelaskan bahwa otak dibalik pengedaran ganja ini adalah kakak pelaku. Mulai dari menentukan pembeli, tempat transaksi, hingga penentuan harga. Modusnya yaitu tersangka saat ini diperintahkan oleh kakaknya untuk mengantar satu paket ganja yang sudah disiapkan, yang sudah dibungkus oleh kakak tersangka sendiri yang saat ini DPO, kemudian diperintahkan untuk mengantar. Dan adik ini menjadi perantara dan tersangka saat ini sudah melakukan hampir 10 kali pengantaran ganja kepada pasien-pasien yang diperintahkan oleh kakak. Saat ini kakak kandung tersangka masih dalam pengejaran polisi. Dimas Sanjaya, Cik TV, melaporkan.